Dan rangka-rangka yang di sebelah kita, sebelah saya ini, ini sudah pesanan dari beberapa bulan yang lalu. Yang pertama, ini akan saya kirim ke Bang Sandi di Palmerah, Jambi. Ini sudah ada dokumennya di sini. Ini R.E. King New semua ya, mas kayaknya ya. Terus yang kedua ada di atas nama Mini, di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Yang ketiga, ini ada untuk Bang Cecep Gandhi di Bandung. Terus yang berikutnya lagi, ada untuk Bang Doni Yunansa di Cilegon, Banten. Ini ada empat, baru datang, dan ini original semua. Bahannya gimana? Bahannya sama dengan bawaan unit. Halo kawan-kawan semua, kita ketemu lagi di Arjai Motor Blitar Jawa Timur. Di hadapan saya, samping depan dan belakang ini, ini adalah rangka. Dan saya akan memberikan penjelasan sedikit, menginformasikan pada kawan-kawan semua tentang rangka. Di depan saya ini adalah rangka R.E. King. Bagaimana nanti caranya mendapatkan syaratnya apa, dan masih banyak pertanyaan. Nanti mungkin kita akan sharing cara cepat untuk mendapatkan rangka, dan tentunya ada harganya berapa. Jangan kemana-mana, simak terus. Oke, yang pertama. Ini yang sering ditanyakan kira-kira apa, Mas Alwi? Syarat pesan rangka gimana, Pak? Oh ya, syarat pesan rangka. Ini banyak pertanyaan tentang rangka ini syaratnya apa. Yang jelas ini ada dokumen. Untuk syarat pesan rangka itu harus ada unit sebelumnya. Yang jelas ada motor, satu unit atau rangka, dan yang dibutuhkan lagi adalah STNK, BPKB, dan KTP. Maksudnya adalah STNK itu harus ada pajak jalan, wajib jalan. BPKB juga harus ada, karena itu syarat. Terus nanti rangka yang sebelumnya, jadi kalau satu unit itu, nanti dilepas, tinggal rangkanya saja dipotong. Pemotongan akan saya contohkan sedikit seperti ini. Setelah dipotong, nanti dikirim ke kita. Jadi setelah dikirim ke sini, nanti kita uruskan ke pabrikan Yamaha Indonesia. Jadi yang mengeluarkan rangka ini memang benar-benar dari pabrikan Yamaha. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Salwi? Syarat-syarat saya lengkap, tapi rangkanya hilang. Oh ya, ini banyak sekali yang begitu. Om, saya ada unit. Maksudnya ada dokumennya lengkap. Itu waktu beli, tapi motor saya dicuri orang, Om. Tidak ada unitnya, tapi syarat-syarat ada STNK, BPKB, KTP itu lengkap. Apakah bisa untuk mendapatkan? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi yang diminta pabrikan itu harus ada syarat seperti yang saya sampaikan tadi. Itu yang kedua. Mungkin ada lagi, Mas Salwi? Saya motornya RX-S, mau diganti RX-S apa bisa? Oh ya, itu juga banyak banget. Jadi kawan-kawan yang menanyakan ke kita, motor saya RX-S, atau bahkan GT, atau bahkan RX yang tahun lama, RX-100. Saya mau ganti ke RX-King, pesan rangka RX-King apa bisa? Itu banyak banget pertanyaan seperti itu. Jawabannya tidak bisa. Jadi kita itu melayani rangka khusus untuk RX-King ya. Jadi kalau memang menginginkan rangka RX-King, motor bahan sebelumnya harus RX-King. Jadi tidak bisa istilahnya kalau bahannya selain RX-King, pesan rangka RX-King pasti tidak bisa. Gitu. Ada lagi, Mas Salwi? Rangka saya tahun 85, apa masih bisa dipresan? Oh ya, itu. Ada lagi. Rangkanya tahun 80 berapa? 85, 81, apa 83 misalnya gitu. Apakah masih bisa diproses? Ini sementara ini yang bisa kita layani itu tahun 91 sampai 2009. Ini pabrikan masih membuka kesempatan kepada kita untuk memproses rangka ini. Dan waktu yang diberikan kepada kita nanti adalah 3 bulan ya. Waktunya jadi semenjak kita proses ke pabrikan Yamaha, nanti 3 bulan lagi rangka jadi akan kita infokan. Mungkin ada lagi, Mas Salwi? Pertanyaan dari kawan-kawan. Nomor rangkanya gimana, Oh? Oh ya, itu banyak. Sama suratnya dapat sekalian, Oh? Nah, itu. Jadi banyak sekali juga pertanyaan mengenai nomor rangkanya nanti bagaimana, Om? Apakah bisa membeli rangkanya saja, nanti dapat surat-suratnya baru? Yang jelas seperti ini. Ini rangka dari pabrikan itu baru, ya. Terus yang ketok juga pabrikan. Nanti nomor rangkanya persis seperti dokumen sebelumnya. Nah, jadi kawan-kawan semua yang pertanyaan seperti itu, sudah saya jawab. Terus langsung saja, rangka ini akan dapat model terakhir. Maksudnya RE King tahun 2009 ya. Jadi nanti ada bracket untuk ramah lingkungan di sini. Tapi ini sebenarnya adalah PNP di semua RE King. Dari tahun berapapun bisa dipasang, gitu ya. Terus ada lagi mas Alwi pertanyaan. Yang terakhir, harganya berapa, Om? Itu banyak banget. Jadi untuk harga rangka untuk saat ini ya, itu berkisar 5 juta lebih. Nanti untuk lebih jelasnya langsung saja silahkan menghubungi Aris Jaya Motor Blitar di link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Nanti ada nomor kontak kita, silahkan menghubungi. Tuliskan nama dan alamat biar kita respon, karena kalau tidak ada nama dan alamat, pasti kita tidak akan respon. Begitu untuk kawan-kawan semua, nanti kalau ada pertanyaan yang urgent langsung telpun saja. Jangan WA, karena WA yang masuk banyak banget. Untuk WA kita selalu kita dahulukan yang ada nama dan alamat. Kalau tidak ada, pasti kita no respon. Terima kasih ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ini. Kalau masih ada pertanyaan, sekali lagi telpun langsung di nomor WA yang tercantum di deskripsi di bawah video. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!